Di bab sebelumnya, Sun Gokong telah menghajar habis-habisan Kera Tumpe Sehingga untuk kali kedua, Kera Tumpe harus menerima kekalahannya Melalui pertempuran yang sangat sengit, akhirnya Kera Tumpe telah dikalahkan Mengingat sifat Buddha yang sangat walas asih, Sun Gokong mengampuninya dan membiarkannya untuk pergi Namun sebelum pergi, mereka pun sempat dipermalukan Mereka dipaksa untuk mengakui kesalahannya, menyuruhnya minta maaf hingga bersujud Setelah meninggalkan negeri Luwosa, Kera Tumpe terus mengatakan kalau dia ingin balas dendam Sampai dia kehabisan tenaga dan kembali ke wujud semula Mengingat Ratu Siluman sangat baik kepada Kera Tumpe, Dewa Alis Kuning pun menggendongnya Dan berniat membawanya ke negeri Siluman untuk meminta bantuan Setelah sampai di negeri Siluman, ternyata Ratu Siluman Ular benar-benar menolong Kera Tumpe Setelah itu, dia mulai menceritakan masa lalunya Pada 500 tahun yang lalu, dia adalah seekor periburung yang bersama Panglima Kera Dan cerita tentang kematiannya itu tidak benar Saat migrasi musim dingin, dia dihadang oleh seekor Siluman Ular Siluman Ular ini sangat tergila-gila dengan kecantikan periburung Namun periburung menolaknya karena dia telah jatuh cinta kepada Panglima Kera Cinta ditolak, Dukun bertindak Tidak terima cintanya ditolak, dia pun mengutuknya sehingga periburung kini juga menjadi Siluman Ular Dengan wujud seekor ular, periburung pun kembali ke pavilion Akan tetapi, tentu penduduk tidak mengenalinya Mereka mengusirnya dan melemparinya dengan batu Merasa sudah tidak punya tempat lagi, periburung pun setuju untuk menikahi Siluman Ular Namun di malam pertamanya, periburung menghigit anunya hingga putus Kemudian mengambil pil Silumannya dan berhasil menguasai negeri Siluman Setelah selesai bercerita, Ratu Siluman Ular lalu mengajak Kera Tumpe untuk menemui para anak buahnya Di depan semuanya, kini dia pun mengangkat Kera Tumpe sebagai raja dari negeri Siluman Namun Kera Tumpe mengatakan kalau dirinya masih belum puas Dia masih ingin balas dendam kepada Sun Gokong Karena merasa bahwa dirinya kali ini benar-benar dipermalukan Kemudian Siluman Ular mengingatkan bahwa Sun Gokong itu sangat sakti Tidak akan ada gunanya mencoba mengalahkannya Namun Kera Tumpe tidak mendengarkan hal itu Dia tetap bersih kekeh untuk membalaskan dendamnya Di sisi lain, di pihak Sun Gokong, semuanya sedang berpesta pora Gumong menggelar pesta pernikahan untuk Siluman Gagak yang akan menjadi istri keduanya Kita kembali ke negeri Siluman Terlihat Ratu Siluman Ular yang berusaha menghibur Kera Tumpe Namun sedikitpun Kera Tumpe tidak bergeming Ia masih memikirkan bagaimana cara mengalahkan Sun Gokong Ditambah lagi, ketika dia melihat dengan cermin sakti Terlihat Sun Gokong yang sedang berpesta pora seakan-akan sedang menikmati kemenangannya Lalu dengan penuh emosi, Kera Tumpe mengatakan Kalau dia akan memimpin pasukan untuk menyerang negeri Luwosa Namun Ratu Siluman melarangnya Menurutnya, hal itu sangat beresiko Sun Gokong tidak cuma bisa memukul pil Siluman keluar Bahkan dapat membunuh Kera Tumpe Akan tetapi, rasa dendam di dalam hatinya kian membara Hingga dia tertidur dan memimpikan apa yang selama ini dia idam-idamkan Dia dapat mengalahkan Sun Gokong Dan menjadi orang paling berkuasa di dunia Namun dia harus menelan kenyataan pahit Karena itu semua memang cuma mimpi Kemudian dia meluapkan emosinya kepada Siluman Mimpi Karena secara diam-diam, ternyata dialah yang memanipulasi mimpinya Meskipun tujuannya baik, yaitu untuk menyenangkan Kera Tumpe Malam harinya, dia kembali bermesraan dengan Ratu Siluman Ular Di tengah pembicaraan mereka, Ratu Siluman memberikan suatu pengakuan Yaitu untuk melatih kekuatan pil Siluman hingga dapat mengalahkan Sun Gokong Dibutuhkan waktu setidaknya 500 tahun Jelas Kera Tumpe tidak bisa menunggu selama itu Kemudian Ratu Siluman pun menawarkan suatu alternatif Dia pun menjelaskan bahwa di dalam tubuhnya terdapat pil Siluman Ular Jika pil Siluman Kera Tumpe digabung dengan pil Siluman Ular miliknya Maka kekuatannya akan setara dengan berlatih 500 tahun Singkat cerita, transfer pil pun dilaksanakan Tentu hal ini bukan tanpa resiko Dalam waktu yang cukup lama, Ratu Siluman Ular akan kehilangan seluruh kekuatannya Karena pil Silumannya telah diambil Sementara itu, Sun Gokong dan yang lainnya sedang melanjutkan pestanya Mereka semua mabuk-mabukan hingga tak ada yang sadarkan diri Mereka semua terlelap hingga sama sekali tidak ada yang menyadari kedatangan Dewi Kuan Im Tujuan dia datang kemari adalah untuk memperingatkan Sun Gokong Bahwa dia akan menghadapi rintangan yang sangat berat Hingga Dewi Kuan Im bahkan Buddha Rulai sekalipun tidak akan dapat membantunya Namun hal itu sia-sia Karena kesedaran Sun Gokong saat ini sudah benar-benar hilang Pagi pun telah tiba Terlihat di atas tebing, Keratumpe sudah berhasil menyempurnakan kesaktiannya Kini dia memiliki kekuatan yang levelnya jauh di atas Sun Gokong Kemudian Ratu Siluman menjelaskan Meskipun kini kekuatan Keratumpe telah sempurna Dan bahkan jauh melebihi Sun Gokong Namun ia tetap bisa dikalahkan Hal itu dapat terjadi ketika kekuatan dari ke-6 pendekar digabungkan Ke-6 pendekar itu adalah Siluman Kerbau, Putri Kipas, Siluman Gagak, Sun Gokong, dan Gajah Tingti Namun untuk pendekar yang ke-6, dia masih belum mengetahuinya Di waktu yang bersamaan Terlihat parkir kecil sedang menyendiri di sebuah pantai Tentu saja sudah jelas bahwa dia sedang memikirkan Sun Gokong Namun tiba-tiba perhatiannya teralihkan Ketika dia melihat seekor alang sedang memburu kawanan Kura-Kura Lalu dia mengusirnya dan berhasil menyelamatkan seekor Kura-Kura Namun ternyata Kura-Kura yang ia selamatkan adalah jelmaan dari Siluman Dia adalah istri Perdana Menteri Kura-Kura dari Istana Naga Laut Timur Yang selanjutnya cukup kita sebut paman Kura-Kura Sebagai tanda terima kasih Mereka lalu mengajak parkir kecil pergi ke tempatnya Karena terkenal sebagai ahli dalam meramal Lalu parkir kecil meminta Agar kisah cintanya dengan Sun Gokong diramal Alih-alih meramalkan kisah asmaranya Ramalan malah mengatakan mengenai rintangan Yang akan dihadapi Sun Gokong Dalam perjalanannya ke barat Dalam ramalan dikatakan bahwa Sun Gokong Akan kembali berhadapan dengan Kratumpe Sun Gokong sendirian tidak akan mampu menghadapinya Sehingga untuk melawannya Dibutuhkan gabungan dari ke enam pendekar Yaitu tinju kerbo milik Gumoong Kipas palo milik Putri Kipas Mulut gagak milik Siluman gagak Toya sakti milik Sun Gokong Dan tendangan gajah tingti Sedangkan untuk pendekar ke enam Paman Kura-Kura juga sama sekali tidak tahu Kemudian ia mengatakan Kalau dengan lima kekuatan pendekar saja Sudah cukup untuk mengimbangi Kratumpe Sebenarnya pendekar ke enam adalah dirinya sendiri Namun karena dia orang yang penakut Ia pun merahasiakannya Karena dia sama sekali tidak ingat terlibat dalam pertarungan Di sisi lain Kratumpe naik ke kayangan Dia bertemu dengan Natcha Dan sempat bertarung dengannya Namun jelas Natcha kalah telak Tidak cuma bisa merampas bendera pengubah cuaca Kratumpe juga berhasil menelannya Setelah kembali dari istana Naga Laut Timur Parkit kecil pun menceritakan semuanya Mengenai ramalan Paman Kura-Kura Yang mengatakan bahwa Sun Gokong akan kembali berhadapan dengan Kratumpe Ia juga mengatakan bahwa Kratumpe sekarang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa Dibutuhkan gabungan dari ke enam pendekar Untuk bisa menandinginya Namun tidak ada satupun yang mempercayainya Mereka malah mengatakan bahwa cerita dari Parkit kecil Lebih mirip cerita Dongeng Tanpa menghiraukan peringatan dari Parkit kecil Rombongan Biksu Tongeng pun kembali melanjutkan perjalanan Namun Gumongong bersama kedua istrinya Berencana mengantar rombongan Biksu Tong Hingga beberapa ratus kilometer Kratumpe yang terus mengawasi pergerakan mereka Nampaknya sudah mulai kehilangan kesabaran Namun mengingat pesan dari Ratu Siluman Ular Bahwa sangat beresiko menyerang mereka Ketika para pendekar sedang berkumpul Menanggapi hal ini Siluman Mimpi pun mengajukan suatu ide Yang dapat memecah belah mereka Malam harinya Semuanya pun tidur dengan nyenyak Hingga Siluman Mimpi muncul dan memanipulasi mimpi mereka Dalam mimpinya Putri Kipas ditidas oleh Gumongong dan Siluman Gagak Ya pokoknya dia sangat tersiksa Hingga dia tersadar Dan membawa emosinya ke dunia nyata Ketika emosinya telah memuncak Dia pun mengipas Siluman Gagak hingga terlempar Akhirnya mereka berpisah dengan rombongan Biksu Tong Untuk mencari Siluman Gagak Karena Putri Kipas merasa bersalah Namun di perjalanan Mereka malah dihadang oleh Kratumpe Tentu Kratumpe tidak menyanyiakan kesempatan ini Dengan kekuatan yang ia miliki Dia pun langsung menghisap keduanya Setelah itu Kratumpe langsung pergi ke tempat Siluman Gagak Untuk menelan Gajah Tingti Sementara itu Rombongan Biksu Tong telah bersiap untuk melanjutkan perjalanan Sebelum sempat meninggalkan kuil Terdengar suara yang menantang Sun Gokong untuk bertarung Tidak salah lagi Ini adalah suara dari Kratumpe Kini mereka baru mengakui Kalau ternyata partit kecil memang tidak berbohong Dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi Sun Gokong masih yakin Kalau dia bisa mengalahkan Kratumpe untuk yang ketiga kalinya Sehingga dia menyambut tantangan ini dengan penuh sukacita Di bab selanjutnya Sun Gokong akhirnya bisa dikalahkan Ia pun menyerah dan kehilangan seluruh kekuatannya Jangan Kak Toya ini bisa menghabisi nyawamu Terima kasih telah menonton!